Ini tuh serak, ini serak gara-gara bergadang Jadi gara-gara bergadang aku gak bantuk sama sekali tapi suaranya ilang gitu Tiba-tiba pagi ini suaranya ilang Tapi alhamdulillah sih lebih banyak bahagianya pastinya Semua sakit-sakit yang dialami selama induksi Sekarang pas caoperasi saksaran masih sakit gitu Jalan masih susah Tapi kalau udah meluk bayi tuh ransenya udah ilang Jadi ya bersyukur banget pastinya Dan aku seneng Alhamdulillah ditemenin Randi, ditemenin keluarga juga yang suportif Yang mau bantuin aku Apalagi 24 jam pertama setelah operasi kan gak bisa ngapang-ngapain Alhamdulillah ada Randi yang jadi papa sih Ya apa sih agaknya Randi udah genong babynya, udah berani genong Dia hebat banget Dia berani genong Kenapa kalo bisa dia nyusuin dia tidak nyusuin Ya kita sebelumnya udah diajarin juga sama bidang-bidang diperwujaya Terus kita juga udah ikutan kelas Jadi memang ya awal kan disiapin untuk lahiran normal Jadi kayak udah ikut kelas yang keep my birthday Kita juga udah ikutan kelas merawat bayi, menyusui Tapi tetep aja sih semua yang di kelas itu ya buat pegangan gitu aja Tapi realitanya pastinya kita tetep belajar gitu Kayak aku menyusui juga masih susah gitu kan Masih ada tantangannya Tapi semua itu dilahirkan Tapi semua itu dilahirkan Sekarang pandisi babynya gimana? Sekarang merah-merah ya? Ya Alhamdulillah sehat, tapi babynya lagi kena alergi Dari makanan yang aku makan sih katanya Tapi kita belum bisa takut Makanan apa, katakan aku makanan banyak banget Jadi belum ketahuan dia alergi apa Cuman sekarang kulitnya ruang semua kemarin Cuman kata dokter anak, ya biasalah bayi baru lahir Pasti suka masih sensitif Tapi mirip siapa? Kira-kira Aku Terus buta kan? Duknya mirip aku Mukanya semuanya mirip aku Alisnya doang mirip aku Alisnya botak Alisnya botak dia Mambutnya tebel Alhamdulillah Ini jadi kadang terindah di pulang mana? Iya Alhamdulillah ini jadi kadang buat aku dan suami dan keluarga Semoga bayinya jadi anakku soleh Jadi penyejuk keluarga kita Jadi penyejuk kami juga Buat dokumentasi juga gak? Iya udah Cuman ketika operasi kebijakan dari rumah sakit dan dari dokter Gak boleh ada videografer yang masuk Jadi Randi aja yang pegang kamera gitu Karena Randi bukan videografer profesional ya Jadi tau sendiri gimana gambarnya Randi gimana perasaannya? Bingung mau ngambil dari angle Kalau misalnya ambil dari bawah Aku kiri sendiri Jadi jatuh kameranya Ya Ya kita taruh aja Kita kemarin taruh di meja Keputu di samping Jadi dari kamera ini bisa ngeliat aku Lagi-lagi-lagi intrasya Lagi-lagi intrasya Sebenernya banyak memperoleh sih Kalau punya beli Keputu di sini Ini kan sih cipet kameranya dulu Nggak Makan itu kembang Oh Keputu di kamera ini Keputu di sini Berarti lebih ini dong Ada setting Jadi dia Pengen di dokter terus Nunggu waktu Terus Ya udah Kau siap aja Nurture ke bayi ini stop Keputu di sini Keputu di sini